Minggu 18 Juli lalu, Taurang antar pemuda terjadi di Medan Belawan, Kota Medan, Sumatera Utara. Suasana mencekam karena hujan batu dan botol kaca mewarnai Taurang hingga ke badan jalan utama menuju pelabuhan Belawan. Taurang semakin panas saat dua kelompok saling serang dengan senjata tajam dan petasan. Taurang ini diduga buntut dari salah satu pemuda yang dibacok oleh warga kubu seberang, hingga luka serius di bagian pinggang kiri dan harus dirawat intensif di rumah sakit. Sehari setelahnya, Taurang antar kelompok remaja terjadi di jalan komodor Laos Yosudarso, Pekan Labuhan, Medan, Sumatera Utara. Kedua kubu saling serang menggunakan molotov di tengah pandemnya lampu jalan yang dimatikan karena PPKM darurat. Salah satu lemparan molotov bakal mengenai kios dan rumah warga sehingga hampir menyebabkan kebakaran. Wanita pemilik kios sempat berteriak minta tolong, namun tidak dihiraukan pelaku Taurang. Warga mengaku semakin resah karena remaja yang terlibat Taurang semakin beringas. Mereka berharap polisi nebiak-pihak terkait dapat menyelesaikan perselusian yang kerap dipiju dendam lama ini. Sampai jumpa di video selanjutnya.